Mayat kesurupan roh seri 4 pendekar harum jilid 6. Hotel Loh Seng menurut laporan si Gundul itu adalah sebuah hotel tua, kamarnya juga ketinggalan zaman, suami istri Li Beng Seng yang dimaksudkan itu tinggal di sebuah kamar terpisah di bagian belakang. Waktu Coh Liuhi yang tiba di sana, dilihatnya kamar mereka itu tertutup rapat, bahkan daun jendela juga tidak dibuka, meski di siang hari mereka ternyata lebih suka semiunyi di dalam kamar. Mereka tidak keluar tanya Coh Liuhi yang kepada si Gundul. Tidak, pasti berada di dalam kamar, tutur si Gundul. Sejak kemarin selalu ada kawan kita yang mengawasinya, Coh Liuhi yang lantas menghadap ke sana dan mendadak berseru, Aha, mengapa Li Heng juga datang kesini? Apakah tinggal di sini sembari bicara ia terus mendekati pintu dan menggedornya? Sambil berseru pula, buka pintu segera terdengar suara kresek-kresek di dalam kamar, suara orang mengenakan baju dengan terburu-buru, selang agak lama baru terdengar seorang menjawab dengan kemalas-malasan, Siapa itu? Kau salah alamat aku, Tio Lo Sam jawab Coh Liuhi yang dengan nama palsu. Masa Li Heng tidak kenal lagi suaraku selang sejenak pula barulah pintu itu terbuka sedikit. Serot wajah pucat dengan rambut kusut menongol keluar, itulah seorang pemuda, dia pandang Coh Liuhi yang dengan heran, lalu berkata, Kau siapa? Aku tidak kenal kau, kau tidak kenal padaku, tapi aku kenal padamu, jawab Coh Liuhi yang tertawa sembari melangkah maju. Air muka pemuda itu menjadi lebih pucat, cepat ia menarik tubuhnya ke dalam, tetapi sebelum pintu sempat ditutupnya, sebelah kaki Coh Liuhi yang sudah keburu melangkah masuk ia mendorong pelahan dan pintu itu pun terpentang. Pemuda itu terdorong hingga terhuyung-huyung ke belakang, dengan gusar ia berseru, Hi, apakah kau gila? Mau apa kau aku mau apa, masa kau tak tahu jawab Coh Liuhi yang denak menersenyum di dalam kamar terdapat pula sebuah kamar samping yang pintunya tidak tertutup. Sekilas pandang Coh Liuhi yang melihat tempat tidur terbaring satu orang dan tertutup rapat oleh selimut, hanya tampak sebagian kepalanya saja dan sedang mengintip. Di depan tempat tidur ada sepasang sepatu perempuan dan di atas kursi di ujung sana tertaruh beberapa potong baju dan gaun warna jambon. Muka si pemuda tadi pucat pasti, segera ia bermaksud merapatkan pintu kamar samping sana, Namun Coh Liuhi yang keburu menyelingap maju mengadang di depannya, katanya dengan tertawa, kalian sudah kutemukan, untuk apa pula berdosa padaku? Si pemuda tampak ketakutan, tanyanya dengan suara gemetar, apakah keluarga Lim yang mengutusmu kemari keluarga Lim Coh Liuhi yang jadi melengap malah? Mendadak pemuda itu berlutut di depan Coh Liuhi yang dan memohon dengan sangat, Oh, hamba memang pantas mampus, mohon toa ia suka memberi jalan hidup bagi kami, Mendadak perempuan di tempat tidur tadi melompat turun, memang masih muda dan tampaknya sangat genit, Tapi juga judas, hanya sehelai baju tipis menutupi tubuhnya sehingga hampir tembus pandang, Sampai bagian paha juga remang-remang kelihatan. Namun sama sekali ia tidak ambil pusing, ia menerjang ke depan Coh Liuhi yang, Dengan bertolak pinggang ia berteriak, Jika kau ini utusan keluarga Lim, urusannya jadi lebih mudah lagi. Boleh kau pulang dan mentahukan situa Lim, Katakan aku sudah pasti akan ikut dia cilik dan takkan pulang lagi ke sana. Meski aku membawa sekotak perhiasan, tapi semua ini adalah pemberiannya. Boleh kau pikir, anak gadis seperti diriku rela hidup bersama dia selama beberapa tahun, Kalau ku ambil sedikit hartanya yang bau ini apakah tidak pantas? Hayo coba katakan, pantas tidak? Dasar perempuan bawel, kera bicaranya juga seperti berondongan mercon. Seketika Coh Liuhi yang jadi melengek dan serbaru nyam. Sekarang jelas diketahuinya dia telah salah sasaran. Pemuda ini bukanlah Yap Senglan, Melainkan si Cia Cilik dan Nona ini pun sama sekali bukan Nona yang diperkirakannya itu. Tampaknya perempuan ini adalah gundik orang Silin yang minggat bersama gendaknya si Cia Cilik ini. Mungkin mereka khawatir ditemukan orang suruhan si Tua Silin, dengan sendirinya mereka tak berani keluar. Sambil merabah hidung, Coh Liuhi yang bergumam. Urusan pribadi memang sukar dicampuri orang luar. Tapi kalau kalian ingin hidup dengan baik, kalian harus mencari pekerjaan yang pantas, Mana boleh tidur melulu sepanjang hari muka si Cia Cilik menjadi merah, berulang-ulang dia menyatakan. Terima kasih atas petuah itu. Coh Liuhi yang melangkah keluar kamar, mendadak seperti ingat sesuatu, Ia berpaling dan bertanya pula, Jika kalian datang dari kota raja, apakah kalian tahu seorang yang bernama Yap Senglan-Yap Senglan Tukasih Cia Cilik? Apakah maksud toh ayah si Yap Cilik yang suka pegang peran utama di panggung sandiwara hukuitpan itu jantung Coh Liuhi yang berdebar, Tapi ia tetap tenang saja dan menjawab, Ya, betul, memang dia yang kumaksudkan, dua hari yang lalu baru saja aku melihat dia, tutur si Cia Cilik. Dimana tanya Coh Liuhi yang cepat. Dia seperti tinggal di gang depan sana, nomor berapa hamba tidak jelas, Sebab gerak-geriknya kelihatan mencurigakan, seakan-akan khawatir dilihat orang, tutur si Cia Cilik. Dia hanya bercerita mengenai orang lain, tapi lupa pada dirinya sendiri yang juga main sembunyi dan takut dilihat orang. Habis bicara, waktu dia menengadah, tahu-tahu orang di depannya sudah menghilang keterangan si Cia Cilik itu membuat Coh Liuhi yang gembira dan juga geli. Tanpa terduga telah diperolehnya informasi yang menyenangkan. Dugaannya juga tidak keliru, Yap Seng Lan ternyata betul sudah sembunyi di kota Songkeng ini, Yang tak tersangka olehnya ialah Yap Seng Lan itu seorang pemain sandiwara. Gang yang ditunjuk si Cia Cilik itu cukup panjang, lalu rumah yang manakah Yap Seng Lan bertempat tinggal? Selagi Coh Liuhi yang merasa bingung, tiba-tiba si Gundul menepuk dada dan menyatakan dalam waktu dua jam pasti dapat diperoleh keterangan yang positif. Sementara itu hari sudah hampir gelap. Coh Liuhi yang masuk ke sebuah rumah makan, habis mengisi perut barulah pergi mencari Cok Siu Aun. Rumah Nona Cio adalah sebuah rumah kecil yang habis dikapur putih bersih, bahkan daun pintunya juga baru saja dicat. Saat itu Cok Siu Aun sedang menggiring ayam kembali ke kandang, dia memakai baju kasar, rambut juga tidak tersisir rapi, pakai bakiak, meski tak bersolek, namun cukup menggiurkan. Coh Liuhi yang tidak lantas menegurnya, dia berdiri di luar pagar rumah dan mengamat-amatinya sejenak, habis itu barulah menyapa, Nona Cio, Nona Siu Aun si Nona terkejut, cepat ia menoleh, seketika mukanya menjadi merah, tanpa bicara ia terus berlari masuk rumah, setiba di depan pintu baru dia memberi tanda agar Coh Liuhi yang menunggunya di situ. Tidak lama kemudian barulah Cio Siu Aun keluar, kini rambutnya sudah tersisir rapi, bajunya juga sudah ganti, sepatu baru bersulam warna merah itu pun dipakainya lagi. Dengan tertawa Coh Liuhi yang memuji, sepatumu ini sangat indah, tiba-tiba muka Cio Siu Aun merah pula, sambil menggigit bibir ia mengomel, Mau datang kemari, mengapa tak memberitahu sebelumnya sebenarnya aku akan datang besok, tapi terpaksa malam ini juga aku harus kemari, tutur Coh Liuhi yang. Sebab apa tanya Cio Siu Aun? Dimana bibimu tanya Coh Liuhi yang si Nona meliriknya sekejap, lalu menjawab. Bibi suka bangun pagi-pagi, maka sore-sore ia pun sudah tidur, dapatkah kau keluar? Sudah malam, untuk apa keluar walau demikian ucapnya, namun napasnya lantas memburu dan suara rada gemetar. Terguncang juga perasaan Coh Liuhi yang, tangan si Nona lantas dipegangnya. Panas sama tangan yang halus itu. Lepaskan, serucuk Siu Aun tertahan. Bila dilihat bibi, bisa jadi kakimu akan diserampang patah olehnya, kenapa takut? Dia kan sudah tidur, ujar Coh Liuhi yang sambil tertawa. Kau, kau bukan orang baik-baik, aku tidak mau keluar, mau apalagi kau tanya si Nona. Jika kau tidak keluar, aku pun tidak mau pergi, ujar Coh Liuhi yang. Siuhun meliriknya pula, katanya menghela napas menyesal. Ai, kau benar-benar penggoda kehidupanku, aku, pada saat itulah mendadak. Dari dalam rumah ada seorang berseru, Siuhun, apakah ada tamu? Kau bicara dengan siapa? Oh, tidak. Dengan anjing, jawab si Nona tegang. Ia melirik pula sekejap dan tertawa geli sendiri, dicubitnya tangan Coh Liuhi yang, lalu berbisik. Bila berhadapan denganmu, ku tahu pasti konyol mendadak ia berlari keluar. Memandangi wajah si Nona yang manis dengan rambutnya yang terurai, terasa sedap hati Coh Liuhi yang, terkenang olehnya masa remajanya dahulu, ketika diam diam mengadakan pertemuan dengan anak perempuan tetangga di waktu bulan Purnama. Sementara itu Cok Siuhun sudah keluar, tapi hanya berdiri di ambang pintu dan tidak mau mendekat. Coh Liuhi yang lantas mendekatinya dan merangkulnya serta menggigitnya pelahan. Ap, apa yang kau lakukan omel si Nona, barusan bukankah kau bilang aku ini seekor anjing? Kan biasa anjing menggigit orang ujar Coh Liuhi yang dengan tertawa. Ya, kau bahkan anjing liar, ujar Cok Siuhun sambil menggigit bibir. Mendadak Coh Liuhi yang menggonggong menirukan anjing menyalak, Cok Siuhun menggigit tawa terus berlari ke sana serta dikejar oleh Coh Liuhi yang. Bintang-bintang bertaburan di langit di antara langit dan bumi, penuh diliputi rasa hangat, angin malah meniup sepoi-sepoi, siapa bilang kehidupan ini menderita. Cok Siuhun berlari sambil tertawa, lari dan berlari, akhirnya ia menjatuhkan diri di atas songgokan jerami di samping gudang sana, dengan napas terengah-engah ia menjerit tertawa, tolong, ada anjing gila hendak menggigit orang Coh Liuhi yang sengaja menggonggong satu kali, lalu menubruk maju dan merangkul si Nona, katanya dengan tertawa hayo, berteriaklah sesukamu. Tidak mungkin ada orang menolong kau. Biar ku gigit putus dulu hidungmu, habis itu kupingmu, kemudian ku gigit pecah bibirmu, Siok Hun berkeluh tertahan dan bermaksud mendorong, namun badan terasa lemas, terpaksa ia membenamkan kepala kepangkuan Coh Liuhi yang sambil berkata, ampunilah Daku. Aku tidak berani lagi lain kali, ia tidak dapat melanjutkan ucapannya karena bibirnya telah tergigit oleh Coh Liuhi yang. Sekejap itu sekujur badan Siu Hun serasa cair dan tenggelam ke bawah, bumi raya ini seperti telah berubah menjadi danau dan dia tenggelam ke dasar danau. Bintang-bintang seolah sedang berkedip kepada mereka, angin malam seperti lagi tersenyum, sampai padi yang menguning di sawah itu pun menunduk seakan-akan rikuh menyaksikan cumbu rayu mereka. Kehidupan ternyata seindah ini. Entah sudah berapa lama, tiba-tiba Coh Liuhi yang berdiri, katanya dengan suara lembut, sudah jauh malam, marilah kita berangkat. Dengan lemas Siok Siu Hun berbaring dionggokan jerami dengan pandangan yang sayu, tanyanya, hendak pergi kemana lagi akan ku bawa kau pergi melihat sesuatu, setelah kau lihat tentu kau akan sangat heran dan terkejut, kata Coh Liuhi yang. Sudah tentu si nona tidak menolak. Maka dibawalah si nona itu oleh Coh Liuhi yang dengan menggendongnya. Siu Hun seperti melayang di awang-awang saja, deretan rumah dan pepohonan seakan-akan terbang lewat begitu saja di sampingnya. Untuk pertama kalinya ia merasakan permainan yang aneh ini, ia merasa asalkan berada bersama Coh Liuhi yang. Maka kapan saja dan dimanapun pasti dapat terjadi hal-hal baru dan menarik. Tidak lama kemudian mereka sudah berada di tengah sebuah taman yang luas, diam-diam mereka menyusuri hutan bambu dan tiba di suatu halaman kecil, tampak sebuah rumah mungil dengan pelita yang berkedik-kedik. Di dalam rumah tiada orang, hanya ada sebuah peti mati. Lilin sudah lumer terbakar, hanya tersisa setitik api yang bersinar remang-remang sehingga menambah suasana menjadi lebih sunyi dan seram. Pada meja semah yang ada sebuah papan yang tertulis nama yang meninggal, yaitu si N. Apakah tempat ini si Keh Cheng tanya siu Huneng na suara rada gemetar? Ya, sahut Chow Liu Hiang. Untuk apa kau bawa aku ke sini? Tanya si Nona. Chow Liu Hiang tidak menjawab, tapi dia mendorong pintu dan menariknya masuk ke situ. Seketika siu Hun merasa tubuhnya kedinginan, katanya kau ini memang orang aneh. Untuk apa kau bawa aku ke sini? Chow Liu Hiang tertawa, tertawa yang aneh dan penuh tanda. Tanya, jawabnya, supaya kau dapat melihat nona si, keruan Chow Liu Hiang merinding, ucapnya dengan parau, ti, tidak, aku tidak mau melihatnya. Lekas kita pergi, pergi saja, tapi bukannya membiarkan si Nona pergi, sebaliknya Chow Liu Hiang malah menariknya ke samping peti mati. Saking takutnya, hampir saja siu Hun menjerit, namun suaranya sukar keluar dari kerongkongan, saking takutnya, sungguh tak terpikir olehnya mengapa Chow Liu Hiang memperlakukannya secara begini. Dalam pada itu Chow Liu Hiang telah mulai membuka tutup peti mati. Lantaran seluruh perhatiannya sedang tercurah ke dalam peti mati, sehingga Chow Liu Hiang tidak mengetahui ada seorang sedang mengintainya di luar jendela dengan sorot mata penuh rasa benci. Mendadak Chow Liu Hiang memasukkan tangannya ke dalam peti mati untuk meraba muka mayat. Gigi Chow Siu Hun sampai gemerutuk saking takutnya, hampir saja ia jatuh pingsan. Baru sekarang ia tahu Chow Liu Hiang benar-benar telah gila. Tangan Chow Liu Hiang seperti mengusap muka mayat dan mengelotok selapis kulit tipis, Habis itu ia berpaling dan berkata kepada si nona, Coba kemari, apakah kau kenal dia sudah tentu Chow Siu Hun tidak mau? Ia menggeleng keras-keras dan berucap, Ti, tidak, jangan. Namun Chow Liu Hiang memujuknya dengan suara lembut jangan takut, cukup kau melihatnya sekejap saja dan segera kau akan tahu untuk apa kuajak kau ke sini. Ini sebenarnya masih diliputi rasa takut, tapi rasa ingin tahu mendorongnya melangkah maju. Akhirnya Chow Siu Hun melongok juga ke dalam peti mati. Tapi hanya sekali pandang saja, mendadak si nona seperti kesurupan setan, ia menjerit keras-keras. Ternyata mayat di dalam peti itu adalah Cici atau kakaknya yang telah meninggal beberapa hari yang lalu dan menghilang dari peti matinya, ketika kuburannya dibongkar Chow Liu Hiang kemarin. Tapi sebelum suara jeritan Chow Siu Hun tercetus, Chow Liu Hiang sempat mendekap mulutnya. Pelahan ia mengelus punggung si nona, sesudah rasa kejutnya tenang kembali barulah ia berkata dengan suara halus, jangan bersuara, agar tidak mengagetkan orang di sini. Tau Siu Hun mengangguk, setelah Chow Liu Hiang melepaskan tangannya, air mati sinona lantas bercucuran, katanya dengan terguguk, mengapa mayat Cici ku bisa lari ke sini mencorong sinar mati Chow Liu Hiang ucapnya pelahan. Soalnya diperlukan mayat seorang untuk mewakili si in, kebetulan Cici mu sedang sakit keras, maka pilihannya lantas jatuh atas diri Cici mu, apakah orang, orang ini telah bersekongkol dengan paman ku tanya Siu Hun. Jelas, ujar Chow Liu Hiang dengan gegetun. Tapi makelumlah, siapa di dunia ini yang tidak kemaru harta? Maka pamanmu juga tak dapat disalahkan, seketika Ciuok Siu Hun hanya melongot, sungguh sukar dibayangkannya bahwa di dunia ini bisa terjadi hal-hal demikian. Selang sejenak ia coba bertanya pula, jika isi peti mati ini adalah Cici ku, lalu kemana perginya Siin sekata demi sekata Ciu Liu Hiang menjawab, bila tidak meleset perkiraanku, selekasnya kau akan bertemu dengannya. Sesudah Ciu Liu Hiang dan Ciuok Siu Hun pergi, orang yang mengintip di luar jendela itu pun berlarian pergi dengan cepat. Di bawah cahaya bintang yang remang-remang kelihatan rambutnya yang beruban, kiranya orang ini adalah liang ma. Apakah, orang tua ini memang sudah tahu mayat di dalam peti mati itu bukan Siin? Lantas untuk apa dia berlagak berduka cita? Apakah mungkin nenek yang baik hati ini pun mempunyai maksud tujuan tertentu? Sementara itu Ciu Liu Hiang sedang berlarian keluar taman dengan menggandeng Ciuok Siu Hun, mereka berharap selekasnya meninggalkan tempat seram ini. Akan tetapi sebelum mereka sampai di pintu keluar, sekonyong-konyong seorang menegurnya, Nah, kau lagi, Paman, kau telah menipuku. Orang tua mana boleh menipu anak kecil belum lenyap suaranya, tahu-tahu seorang telah mengadang di depan. Orang ini berwajah kemerah-merahan, rambutnya sudah hubanan, tapi memakai baju merah bersulam bunga, baju anak-anak. Siapa lagi di akalau bukan Si Sinting? Sih Popo Ciuok Siu Hun terkesima saking kagetnya, hendak lari pun tidak sanggup lagi. Untung Sih Popo tak memperhatikan dia, yang dipelototi hanya Ciu Liu Hiang, katanya Pulau Hayo, Paman bintang di langit itu ternyata tidak berjumlah 29 ribu sekian, dalam pada itu Ciu Liu Hiang telah memisiki Ciuok Siu Hun agar lekas pergi dulu dan menunggunya di rumah saja. Habis itu barulah dia menanggap piteguran Sih Popo, apakah betul begitu? Ya, mungkin aku yang salah hitung, orang tua mestinya tak boleh menipu anak kecil, tapi kau telah menipuku. Ehem, aku emoh, aku, hu, uuha, mendadak Sih Popo Mewet Mewet, lalu duduk mengeset di tanah dan menangis seperti anak kecil. Kelakuan ini sungguh di luar dugaan Ciu Liu Hiang, terpaksa ia menjawab dengan tertawa, diamlah, jangan menangis, biar nanti malam ku hitung lagi bagimu dan besok akan ku katakan padamu jumlahnya yang tepat. Tidak, tidak mau, seru Sih Popo. Sekarang juga kau harus menemaniku menghitung bersama. Kecuali, kecuali izinkanku rabah hidungmu, kalau tidak, takkan ku lepaskan kau, Ciu Liu Hiang jadi melengat, tanyanya, untuk apa kau ingin merabah hidungku? Sebab hidungmu pasti sangat bagus dibuat main-main, kata Sih Popo. Masa hidungku sangat bagus dibuat mainan, ujar Ciu Liu Hiang dengan tertawa. Dari mana kau tahu hidungku bagus untuk mainan habis, kalau hidungmu tidak bagus buat mainan, mengapakah sendiri selalu merabahnya, kata Sih Popo, mendadak ia melompat maju dan berseru dengan manja, hayo, aku pun ingin merabah hidungmu, lekas, coba ku rabahnya, kalau, kalau tidak, kau harus menghitungkan bintang untukku, meski tidak enak juga hidungnya dirabah orang, tapi apapun juga lebih baik daripada disuruh menghitung bintang. Pula Ciu Liu Hiang tidak ingin terhalang lebih lama oleh si Sinting itu, terpaksa ia menjawab dengan menyengir, jika hidungku sudah kau rabah, lalu kau tidak merecoki aku lagi seketika Sih Popo menjadi girang dan berhenti menangis, jawabnya, ya, asalkan hidungmu sudah ku rabah, segera kau boleh pergi, baiklah, silakan merabah, kata Ciu Liu Hiang. Sambil melonjak-lonjak girang, pelahan Sih Popo menjulurkan tangannya ke hidung Ciu Liu Hiang sambil tertawa-tawa, sebenarnya gerak tangan Sih Popo sangat lambat, tapi sesudah dekat, mendadak ia tekan Gin Hiang hiat di samping hidung Ciu Liu Hiang, seketika Ciu Liu Hiang merasa tubuhnya kesemutan dan tak bisa berkutik lagi. Segera Sih Popo angkat tubuh Ciu Liu Hiang sambil terkekoh-kekeh, katanya, kau telah mengacaukan hitunganku, maka kepalamu akanku menturkan hingga pecah, mendadak ia luruskan tubuh Ciu Liu Hiang, terus dilemparkan ke gunung-gunungan sana. Tampaknya kepala Ciu Liu Hiang pasti akan remuk tertumbuk gunung-gunungan batu itu. Sementara itu Ciu Liu Hiang sudah berlari sampai di pintu taman, napasnya sudah Senin Kamis, Tadi dia digendong oleh Ciu Liu Hiang, untuk keluar sekarang dia harus membuka pintu. Pintu taman tidak digembok, tapi terhalang oleh lonjoran besi itu, palang itu sudah karaptan dan lengket, semakin gelisah semakin susah membukanya. Tentu saja ia tambah kebuakan dan bingung sedangkan Ciu Liu Hiang entah akan menyusulnya atau tidak. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar seorang tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, kau sudah datang ke sini, maka boleh tinggal beberapa hari di sini, kenapa terburu-buru hendak pergi lagi tidak? Kepalan kejut Siok Siuhun, tanpa menoleh lagi ia lantas berlari pula. Akan tetapi baru dua-tiga langkah, tahu-tahu sebuah tangan seperti cakar setan telah mencekik leharnya. Belum lagi sempat menjerit, pingsanlah dia sementara itu Ciu Liu Hiang juga tak berkutik menghadapi si Popo yang sinting, lebih-lebih tak terbayangkan dirinya bisa mati di tangan orang sinting ini. Ketika si Popo mengayung tangannya, meluncurlah tubuh Ciu Liu Hiang ke arah gunung-gunungan. Meski dia lantas bisa bergerak kembali, namun untuk mengubah arah jelas tidak keburu lagi. Terpaksa ia dekap kepalanya dengan kedua tangan, dengan harapan akan dapat menahan benda yang akan ditumbuknya. Namun ia cukup menyadari tumbukan ini andai kan tak membuatnya mampus, paling tidak juga akan mendelik dan sekarat, habis itu, si sinting tentu tidak akan tinggal diam pula. Maka terdengar suara gemuruh yang keras, batu kerikil munkrat kemana-mana, ternyata kepala Ciu Liu Hiang tidak pecah terbentur, sebaliknya gunung-gunungan itu malahan tertumbuk ambrol dan terbuka sebuah lubang besar. Sungguh aneh bin ajaib, masakah kepalanya jauh lebih keras daripada batu? Semula si Popo sedang berkeplok tertawa gembira, kini mendadak ia pun melenggong, teriaknya, wah selaka, kepala orang ini terbuat dari besi sembari berteriak ia terus berlari pergi secepat terbang. Sekujur badan Ciu Liu Hiang terasa sakit semua, kepala pun pening, ia sendiri tidak jelas apa yang terjadi sebenarnya, sayup-sayup didengarnya di dalam gunung-gunungan itu ada jerit kaget orang. Namun karena matanya berkunang-kunang, maka ia tidak dapat melihat jelas di manakah orang itu. Tiba-tiba didengarnya seorang menjerit kaget, Hi, bukankah ini Ciu Liu Hiang tajam melengking suara itu? Jelas itulah suara Hoa Kim Kiong. Ciu Liu Hiang merontah bangun sambil kucek-kucek matu kemudian baru dapat melihat jelas sekitarnya. Kiranya dia jatuh di atas buah ranjang, di tepi ranjang ada seorang dengan tangan menutupi dadanya yang telanjang, siapa lagi dia kalau bukan Hoa Kiong. Di sebelah ada pula seorang lelaki yang tampak meringki ketakutan dan sedang memakai celana dengan gemetar. Kiranya gunung-gunungan ini hanya kelihatan kukuh di bagian luarnya, di dalam ternyata kosong, lapisan gunung-gunungan ini pun sangat tipis, bukan buatan dari batu, melainkan dibuat dengan adukan semen yang tipis dan dibangun jadi gunung-gunungan, lalu bagian luar ditimbun rumputan. Rupanya di dalam gunung-gunung inilah tempat pertemuan gelap Hoa Kim Kiong dengan gendaknya. Chow Liu Hiang merasa geli, ia merasa dirinya masih mujur juga. Dalam pada itu si lelaki tadi telah mengeluyur pergi. Chow Liu Hiang lantas berdiri juga, katanya sambil memberi hormat, Maaf, maaf, lain kali bila manaku bentur batu lagi, sebelumnya pasti akanku ketuk pintu dulu, tapi Hoa Kim Kiong meraihnya dan meliriknya dengan senyum tak senyum, katanya, masa kau akan pergi sekarang juga? Memangnya kedatanganmu bukan untuk mencariku? Sungguh Chow Liu Hiang merasa risih untuk memandangi senyuman orang, lebih-lebih tak berani memandang tubuh orang yang telanjang itu. Tentu saja ia keburakan karena tidak tahu arah mana ia harus memandang, terpaksa ia menyengir dan berkata, Oh, aku memang datang untuk mencarimu. Belum habis ucapannya, Hoa Kim Kiong sudah lantas menubruk maju sambil tertawa nyekikik, Katanya, adik yang bagus, memang sudah kuduga, akhirnya kau pasti tidak tahan dan akan datang mencariku. Memang sudah kuketahui kau ini bukan manusia baik-baik. Mengingat pandanganmu yang bisa membuat semaput ini, baiklah kakak akan meluluskan kehendakmu sekali saja, tubuh yang telanjang itu tampak basah dan likat oleh keringat, meski hampir seluruh tubuhnya seakan-akan diguyur minyak wangi, namun tetap tak dapat menutupi bau keteknya yang sengak itu. Untuk pertama kalinya Chow Liu yang merasa hidung yang ciri juga ada gunanya, paling tidak bau ketek Hoa Kim Kiong yang memuakan, sekarang tak begitu terasa olehnya. Walaupun begitu, ia pun merasa risih, cepat ia hendak mendorong perempuan tak tahu diri ini, tapi karena salah alamat, tahu-tahu tangannya menolak pada segumpal daging yang lunak. Hoa Kim Kiong tertawa terkikik, ucapnya, Hihihi, tanganmu juga tidak jujur, Chow Liu yang jadi mati kutu dan tidak berani bergerak lagi, katanya dengan menyengir, sebenarnya aku hendak mencarimu, tapi sekarang mau tak mau aku harus lekas pergi lagi, memangnya kenapa tanya Hoa Kim Kiong, jelas dia sangat kecewa. Masa kau tidak tahu bahwa si popo yang melemparkan diriku ke sini, tutur Chow Liu Hyang. Sekarang dia sudah tahu aku berada di sini, tempat ini pun sudah berlubang besar, apabila dilihat orang lain, aku tidak takut, tukas Kim Kiong. Memang perempuan kalau sudah berhasrat, maka malu atau takut sudah tidak dikenalnya lagi. Akan tetapi kalau si popo datang mengacau lagi, kan runyam, ujar Chow Liu Hyang. Tentunya kau kenal wataknya, orang seperti dia akan dapat berbuat apapun juga, dipikir memang juga benar, terpaksa Hoa Kim Kiong melepaskan pegangannya, katanya dengan gemas, si gila ini, pasti takkan kuampuni dia, maka legalah hati Chow Liu Hyang, ia coba bertanya pula, apakah dia benar-benar gila? Orang gila mana bisa memiliki kepandaian setinggi itu sejak kecil dia merasa tersiksa oleh pengawasan kakaknya, tutur Hoa Kim Kiong. Sih Ijin selalu memaki di atak becus. Orang lain menganggap gilanya karena keranjingan berlatih pedang, tapi ku kira lebih benar gilanya karena tekanan batin, sekian lama Chow L.S.U.H.Tang termenung, ucapnya dengan menyesal, jika Seng kakak terlalu terkenal, yang menjadi adik memang lebih banyak ruginya, tiba-tiba Hoa Kim Kiong menarik tangannya lagi, keruan Chow Liu Hyang terkejut hingga berkeringat dingin, jika si nenek memaksakan kehendaknya lagi, sekali ini pasti sukar melepaskan diri. Syukur Hoa Kim Kiong tidak melanjutkan gerak aksi lainnya, dia cuma menatap tajam Chow Liu Hyang dan bertanya, kau akan datang lagi atau tidak Chow Liu Hyang berdehem beberapa kali, lalu menjawab, Su, sudah tentu. Kapan B, besok atau lusa, pasti, pasti ku datang lagi, mendadak ia melonjak bangun dan berseru, wah ada orang, aku harus lekas pergi, belum habis ucapannya, lantas menerobos keluar seperti dikejar setan. Untung juga dia angkat kaki pada waktu yang tepat, kalau tidak, tentu akan timbul kesukaran lagi. Baru saja dia pergi, segera terlihat belasan orang berlari datang secepat terbang. Ada yang membawa tenglong, ada yang bersenjata, yang berjalan paling depan adalah seorang gemuk tinggi besar, ia cuma memakai kaskutang dan bercelana pendek, tangannya juga memegang golok, saking marahnya, mukanya tampak merah padam. Tangkap maling cabul itu teriak si kakek gemuk, barang siapa yang berhasil menangkapnya, hadiah kontan seratus tahil emas. Tangkap, jangan sampai lolos diam-diam coh liuh yang merabah hidung pilah. Tapi ia pun tidak marah meski dirinya didakwa sebagai maling segala. Ia malah menaruh kasihan kepada kakek gemuk ini, sebab dia telah salah mencari menantu, malahan juga keliru ambil istri. Bahwa dia belum mati kaku menyaksikan tingkah dua perempuan bejat di rumahnya itu sudah harus dipuji. Akan tetapi dari manakah si haul yang mengetahui rumahnya kedatangan maling cabul segala? Apakah si Sinting si Popoi yang menyampaikan info itu? Makin lama coh liuh yang merasakan si Sinting itu benar-benar berbahaya, tapi juga semakin menarik, sebenarnya sudah berapa kali coh liuh yang berkunjung ke Songkenghu, namun jalannya sebegitu jauh belum lagi hapal. Dia harus berputar kayu dahulu kian kemari untuk akhirnya baru dapat menemukan gang tempat tinggal Yap Senglan yang akan dicarinya itu. Dilihatnya si Gundul sedang berjongkok di pojok emper rumah sana dan sedang makan siopia, panganan sebangsa roti bakar, sepasang matanya yang besar hitam itu sedang mengerling dalam kegelapan. Sekali pandang saja coh liuh yang lantas melihat si Gundul. Akan tetapi si Gundul baru melihat coh liuh yang setelah. Pendekar pujaannya ini berada di samprinya. Ia kaget sehingga siopia yang masih sisa setengah potong itu terjatuh. Tapi coh liuh yang sempat meraih siopia yang hampir terjatuh itu, dengan tersenyuh siopia itu dikembalikan kepada si Gundul, katanya, hari ini kau tentunya tidak sempat makan nasi, lain hari pasti akan kutraktir kau makan enak. Eh, kau suka makan apa si Gundul memandangnya penuh rasa hormat dan kagum. Jawabnya, aku tidak ingin makan apa-apa, yang kuharapkan ialah dapat belajar kungfu setinggi engkau dan puaslah hatiku. Coh liuh yang menepuk pundaknya dan berkata dengan tertawa, kungfu harus dipelajari, tapi nasi juga harus dimakan. Betapa tinggi kungtu seorang, tetap harus makan nasi, ia mengerling ke sana, lalu bertanya, apakah sudah kau temukan si Gundul menepuk dada dan menjawab sudah tentu ketemu, itulah tempatnya, rumah yang di depan pintunya ada sebuah tengelong kecil, dia jejalkan sisa siopia ke dalam mulut dan ditelan, habis itu bicaranya baru bisa lebih jelas, katanya kemudian, penghuni gang ini cuma mereka saja yang baru pindah kemari, bahkan cuma terdiri dari suami istri berdua, tiada jongos dan tanpa babu. Seng istri seperti penduduk setempat, yang lelaki berlegat utara, apakah mereka berada di rumah? Tanya Coh Liu Hiang konon. Kedua suami istri ini pun selalu bersembunyi di rumah sepanjang hari, tidak pernah keluar berbelanja, apalagi bergaul dengan tetangga, tapi baru saja ada seorang datang mencari mereka, oh, orang macam apa? Tanya Coh Liu Hiang. Seorang nenek, rambut sudah hubanan, tapi masih cekatan, hanya kelihatan rada gugup, sambil berjalan seringkali menoleh ke belakang, seakan-akan khawatir di kuntit setan, terbeliak matu Coh Liu Hiang, cepat ia bertanya pula, bilakah nenek itu datang? Baru saja, jawab si gundul. Dia datang waktu aku mulai makan siopia sampai sekarang, lima biji siopia belum habis kemakan, dia masih di dalam tanya Coh Liu Hiang. Ya, belum keluar lagi, kata si gundul. Baru habis ucapan si gundul, tahu-tahu Coh Liu Hiang sudah melayang masuk ke rumah yang dimaksud. Si gundul meleret lidah, gumamnya, jika tidak kulihat siapa dia sebelumnya, tentu akan kusangka seekor burung raksasa, rumah itu tidak besar, di halaman depan ada dua pohon sedap malam yang sedang mekar semerbak. Di dalam rumah ada cahaya lampu, pintu dan jendela tertutup rapat. Dari bayangan yang kelihatan dari balik jendela itu tampak bayangan seorang perempuan tua berduduk di samping meja dengan kepala tertunduk, seperti lagi menulis, seperti juga sedang menyulam. Kini Coh Liu Hiang tidak berpikir tentang adat kesopanan lagi, sekuatnya ia menolak pintu hingga terbuka, kiranya orang yang berduduk di dalam itu sedang makan hubur. Karena terkejut, mangkuk terjatuh dan pecah berantakan. Orang tua itu berbaju hijau, rambut sudah beruban, kiranya Liang Ma adanya. Coh Liu Hiang tertawa dan menyapa, hah, benar juga kau berada di sini, Liang Ma menepuk-nepuk dada dengan napas terengahengah katanya, wah, hampir mati terkejut aku, ku kira garong, tak tersangka kongcu adanya. Mengapa kongcu bisa datang ke sini justru akulah yang ingin bertanya padamu, mengapa kau datang ke sini jawab Coh Liu Hiang, ia pandang sekeliling ruangan, yang menarik perhatiannya ialah di atas meja ada tiga pasang, sumpit dan mangkuk. Dengan tertawa Liang Ma menjawab, sebenarnya aku tidak sempat, tapi lantaran sudah lama tidak melihat mereka, aku ingin menjenguknya, gemerlap sinar matu Coh Liu Hiang, mereka ia menegas, siapa mereka anak perempuanku, jawab Liang Ma. Dan menantuku, apa betul jawab Coh Liu Hiang. Aku pun ingin melihat mereka, Liang Ma tak menolak, segera ia berteriak. To'agu, siowcu, lekas keluar, ada tamu benar juga, segera muncul dua muda mudi, dengan air muka bersungut, malahan kedengarannya mereka menggirutu, sudah jauh malam, orang tidur diganggu, kedua muda mudi ini tampaknya belum lama menikah, yang perempuan tinggi besar seperti seekor kebau, yang lelaki kurus kecil ketolong-tololan, mana ada tanda-tanda sebagai pemain sandiwara segala. Jika pengaman jalanan mungkin benar, Kongcu ini ingin melihat kalian, demikian kata Liang Ma dengan tertawa. Mungkin beliau tahu kalian terlalu melarat, maka ingin memberi sedekah pada kalian. Hayolah lekas kalian menyembah, cepat juga kedua orang itu berlutut dan menfembah, yang lelaki malah terus menyodorkan tangannya. Keruan Coh Liu Hiang serbarunyam dan terpaksa merogoh saku sambil bergumam, entah umong apa. Habis itu lantas dia mengeluyur pergi. Cepat Liang Ma merapatkan pintu. Habis itu lantas ia tertawa terkempeh-kekeh, katanya, sekali ini Coh Liu Hiang benar-benar terjungkal habis-habisan, sembari menghitung uang persen Coh Liu Hiang, anak perempuan tadi berkata sambil tertawa, wah, setiap biji satu tahil seluruhnya ada dua belas biji erak, Hihihi, tak tersangka seng maling budiman kita semudah ini dikibuli, mencuri ayam tidak berhasil malah kehilangan segenggam beras, dalam pada itu Liang Ma telah merangkak ke atas meja, lalu mengetuk-ngetuk langit-langit rumah, serunya, Sioya dan Sioccia, silakan turun, ia sudah pergi, selang sejenak, papan langit-langit rumah mendadak tersingkap, dua muda-mudi berturut-turut melompat turun. Yang lelaki juga sangat tampan, juga lemah lembut seperti anak perempuan. Setelah melompat turun, lelaki tampan itu lantas berkata dengan tertawa, kami benar-benar harus berterima kasih kepada Liang Ma, entah kira bagaimana harus membalas kebaikanmu ini, asalkan Sioya selalu baik kepada Sioccia, maka cukuplah bagiku atas segala yang telah kulakukan ini, kata Liang Ma dengan tertawa. Dengan mesra pemuda itu memandang anak perempuan di sebelahnya, ucap dengan lembut, sekalipun Liang Ma menyuruhku berbuat buruk padanya, sukar juga bagiku melakukannya. Muka si anak perempuan menjadi merah, omelnya dengan tertawa, coba, betapa manisnya mulutmu ini, lelaki yang ketolol-tololan tadi mendadak menimbrung dengan tertawa, jika mulut Sioya tidak manis, mana bisa Sioccia bertekad menikah dengannya, Liang Ma melototnya sekejap, tapi ia sendiri pun tertawa geli. Si pemuda tampan berdehem dan berkata, meski rintangan ini sudah kita lalui dengan baik, namun rumah ini bukan lagi tempat yang aman, betul, pendekar harum tak bernama kosong, ujar anak perempuan tadi, pantas orang kangung sama bilang urusan apapun tak dapat mengelabdomi dia. Terima kasih atas pujian Nona, demikian tiba-tiba seseorang menanggapi dengan tertawa seketik air muka semua orang berubah pucat, siya, siapa itu jengek Liang Ma. Padahal tanpa bertanya juga sudah diketahuinya siapa pendatang ini. Pintu segera terbuka didorong orang, tampak seseorang muncul di ambang pintu dengan tertawa, siapa lagi di akalau bukan Chow Liuhiang. Mendadak pemuda tampan tadi menubruk maju, sekaligus ia mendendang dengan kedua kakinya ke dada Chow Liuhiang. Hebat juga tendanganmu kata Chow Liuhiang sambil mengegos. Kung Fu dalam hal tendangan mengutamakan kekuatan kuda-kuda harus kukuh dan mantap, tapi dalam hal kegesitan dan kelincahan dengan sendirinya kurang, sebab itulah tendangan berantai dengan dua kaki beruntun yang disebut Lian Hoan Wanyang Tui ini sangat sukar dilatih. Jika ditilik dari Kero menendang anak muda itu, jelas tendangannya ini sudah cukup lihai. Cuma sayang, lawan yang dihadapinya sekarang ialah Chow Liuhiang. Baru saja kedua kakinya menendang dan lawan mengelak tahu-tahu dengkulnya terasa kaku. Kesemutan, tubuhnya terus anjlok ke bawah, sama sekali tak diketahuinya Kero bagaimana Chow Liuhiang balas menutupnya. Cepat si anak perempuan memburu maju untuk memapahnya sehingga pemuda itu tidak sampai terjatuh. Ah, apakah kau terluka? Tanyanya kuatir. Anak muda itu menggeleng, katanya kemudian dengan geram, jika dia sudah kemari, jangan lagi membiarkannya pergi. Chow Liuhiang tertawa, katanya, sudah cukup lama ku cari kalian, umpama kalian menyuruhku pergi juga tak dapat ku terima. Kami tidak kenal kau, untuk apa kau cari kami tanya anak perempuan itu. Kalian tidak tahu, tapi sudah lama ku tahu nama kalian, lebih-lebih cuan muda Yap ini, siapa gerangan anak muda di kota raja yang tidak kenal cuan Yap Senglan kita yang serba mahir dan serba genit, dia sengaja menambai kata-kata genit yang lebih pantas digunakan atas diri orang perempuan. Keruan seketika muka anak muda itu berubah merah. Dengan gusar si anak perempuan lantas mendesis, ya, memang betul dia seorang pemain panggung, tapi orang panggung kan juga manusia. Apalagi menjadi aktor kan lebih baik daripada menjadi maling Chow Liuhiang menghela nafas gegetun, katanya, anak perempuan kalau sudah jatuh cinta, maka segala apapun baik baginya. Hanya saja, coba jawab, Nona yang baik, mengapa kau tidak suka menjadi manusia, tapi ingin menjadi setan berubah air muka anak perempuan itu, katanya, apa katamu? Aku tidak paham urusan sudah lanjut begini, biarpun Nona si tidak paham juga percuma, kata Chow Liuhiang. Bergetar tubuh si anak perempuan itu, tanpa terasa ia mundur dua tiga tindak, tanyanya dengan terputus-putus, ah, apa katamu? Siapa itu Nona si? Aku tidak kenal di Anona si ialah putri kesayangan si Hau Liam, si si bernama In, urcap Chow Liuhiang sekata demi sekata. Rupanya dia telah jatuh cinta pada seorang muda bernama Napseng Lan, cuma sayang, ayah ibunya tak memahami isi hati Seng Putri dan akan menjodohkannya kepada Sih Ji Kong Chu dari Sih Keh Cheng. Lantaran cinta Nona si kepada pemuda siap sudah kandung bersemi, terpaksa dia pura-pura mati untuk menghindari perkawinannya dengan Sih Ji Kong Chu. Tapi orang mati harus ada mayatnya, maka lantas dia menggunakan mayat Nona Chok sebagai gantinya. Chow Liuhiang berhenti sejenak, kemudian dengan tertawa ia menyambung, nah, Nona si, apa yang ku katakan sudah cukup gamblang bukan sejak tadi Lial Ma melototi Chow Liuhiang dengan gemas, kini mendadak ia berteriak, betul, apa yang kau katakan memang betul seluruhnya. Dia memang Nona In, lalu kau mau apasihin menggenggam merata-rata tangan Yap Seng Lan, ucapnya dengan tegas, jika kau bermaksud menyuruhku pulang, kau harus bunuh dulu diriku, tidak, kau harus membunuhku dulu serusi pemuda alias Yap Seng Lan. A.I., cinta memang buta, cinta seorang memang tak dapat dipaksakan oleh siapapun juga, Chow Liuhiang menghela nafas gegetun. Jika demikian, mengapa kau ikut campur urusan kami serusi LN. Dengan beringas Lial Ma lantas menambahkan sejak bayi Nona In sudah kuasuh, hubungan kami jauh lebih rapat daripada anak dan ibu kandung, maka tidak dapat ku biarkan dia dijodohkan kepada pemuda yang tak disukainya. Apa artinya hidup ini jika harus tersiksa, maka aku tak dapat tinggal diam dalam urusan perjodohan Nona In, dia menatap tajam Chow Liuhiang, lalu menyambung dengan bengis, sebab itulah ku harap engkau pun jangan ikut campur urusan ini, kalau, aku kan tidak menghendaki dia pulang selah Chow Liuhiang dengan tersenyum. Aku pun tidak termaksud membuyarkan tekat kalian, maksudku mencarinya adalah untuk membuktikan bahwa dia tidaklah mati, masa kau tidak, tidak ada maksud lain Lial Ma menegas. Selain itu aku cuma ingin minta secawan arak bahagia mereka, ujar Chow Liuhiang dengan tertawa. Lial Ma melenggong hingga setian lama, sikapnya rada kikuk, seperti mau omong apa-apa, tapi urung, entah apa yang hendak diutarakannya. Dalam pada itu Yap Senglan dan Si In telah berbicara, berlutut di depan Chow Liuhiang, setelah mereka menyembah dan menengadah, ternyata Seng Pendekar sudah tidak kelihatan lagi, hanya terdengar suaranya berkumandang dari jauh, tengah malam besok harap kalian menunggu di sini, ketika kata terakhir itu terdengar, sementara itu suaranya sudah sayut-sayut jauh sekali. Lial Ma menghela nafas lega, gumamnya, bila mana diketahui Chow Hiang SWS sedemikian bijaksana jalan pikirannya, tentu aku tidak perlu lagi menahan Nona Chiyok itu sebagai sandera, kiranya orang yang menyergap Chiyok Siuhun di taman keluarga si itu ialah Liang Ma. Mendadak Bati Yap Senglan tergerak, katanya dengan tertawa, kalau urusan sudah kadung begini, kenapa kita tidak bekerja lebih lanjut sekalian, lebih lanjut bagaimana? tanya Liang Ma. Kenapa engkau tidak memindahkan Nona Chiyok itu ke sini saja, kalau Yap Senglan dengan tertawakan Chow Hiang SWS akan kemari lagi besok malam. Dia sudah membantu kita, kan Layak jika kita pun membantu mereka, tapi Si In menghela nafas, ucapnya, dia telah membantu kita, semoga dia juga dapat membantu orang lain lagi, bagi Chow Liuhi yang sekarang tinggal satu soal lagi. Bahwa Si In jelas tidak mati, lalu kira bagaimana Chow Beng Cu dapat hidup kembali dengan Roh Si In. Tentang kematian Chow Beng Cu sebenarnya tidak mungkin dipalsukan, jadi sudah mati sungguh-sungguh, ini sudah dinyatakan sendiri oleh Tabib Sakti Tio Kanchai. Sebagai tabib termasuhur, tentunya tidak perlu disangsikan lagi kepastiannya tentang mati hidup seseorang. Jika dia sudah menyatakan Chow Beng Cu telah mati, maka tidak mungkin terjadi nona itu hidup kembali. Jadi persoalan ini sebenarnya sangat sulit untuk dijelaskan, namun sedikit pun Chow Liuhi yang tidak merasa cemas, tampaknya dia sudah mempunyai keyakinan sendiri. Karena si gundul mengundangnya minum kembang tau dan makan siot ia serta yu cia kue, maka hadirlah dia ke tempat yang disebut. Menjambu tamu adalah urusan yang sangat menyenangkan, bisa menjambu tamu tentu jauh lebih menyenangkan daripada di jambu orang. Yang lucu ialah semakin miskin orangnya semakin suka pula menjambu tamu. Si gundul merasa bangga dan kegirangan, kalau bisa ia ingin mengeluarkan segenap persediaan santapan rumah makan kecil itu, berulang-ulang ia membujuk Chow Liuhi yang agar makan lebih banyak. Sementara itu hari belum lagi terang, baru mulai remang-remang di ufuk timur. Selagi Chow Liuhi yang menghabiskan semangkuk kembang tau, tiba-tiba muncul si Burik dan si Yau Hwe Esin. Kedua orang ini sangat gelalisah dan tegang. Berulang-ulang si Burik malahan menoleh ke belakang, seperti takut dikuntip orang. Setelah berduduk, segera si Yau Hwe Esin berkata dengan suara tertahan. Wah, semalam telah terjadi lagi dua peristiwa besar, oh, kejadian apa tanya Chow Liuhi yang kedua peristiwa itu seluruhnya terjadi di Sikoh Ceng, tutur si Yau Hwe Esin. Konon beberapa pedang pusaka simpanan si Yajin telah lenyap, sambung si Burik. Padahal setiap orang di Sikoh Ceng, baik tukang sapu maupun tukang masak, semuanya mahir ilmu. Pedang, demikian si Yau Hwe Esin bercerita lebih lanjut, tapi pencuri pedang ini dapat keluar masuk leluasa di Sikoh Ceng, bahkan berhasil membawa lari pedang simpanan si Yajin. Tidak usah bicara lain, melulu gintangnya serta keberaniannya sudah boleh dikatakan luar biasa, meski dia bercerita mengenai pencuri pedang, tapi pandang maunya tak pernah meninggalkan perubahan air muka Chow Liu Hiang. Namun Chow Liu Hiang tidak mengacuhkannya, ia tertawa dan berkata, memang betul, sesungguhnya memang tidak banyak yang memiliki gintang setinggi itu, cuma peristiwa ini sudah ku ketahui sejak dulu, si Yau Hwe Esin melengak mendengar jawaban ini, seketika ia merasa tegang sehingga napas terasa sesat. Dengan tergagap-gagap si Burik lantas bertanya, Dar, dari manakah Hiang Swe mengetahui peristiwa itu orang pertama yang mengetahui peristiwa pencurian pedang itu dengan sendirinya ialah si pencurinya. Chow Liu Hiang sengaja menghentikan ucapannya, dilihatnya wajah si Yau Hwe Esin dan si Burik berubah pucat, bahkan kedua orang saling berkedip, jelas mereka merasa yakin si pencuri pedang pasti Chow Liu Hiang adanya. Maka tersenyumlah Chow Liu Hiang dan melanjutkan ucapannya, tapi peristiwa yang ku ketahui ini ku dengar langsung dari si Ijin sendiri, oh, pantas si Yang Swe mengetahui lebih dulu daripada kami kata si Burik. Dan apa peristiwa yang lain tanya Chow Liu Hiang? Dengan menahan suaranya si Yau Hwe Esin berbisik. Semalam si Keh Cheng kedatangan pembunuh gelap, mau tak mau Chow Liu Hiang juga melengat, tanyanya sambil mengerut kening, pembunuh gelap? Memangnya siapa yang hendak dibunuhnya? Si Ijin, jawab si Yau Hwe Esin. Pelahan-lahan Chow Liu Hiang mengangkat tangannya untuk merabah hidung pula. Si Ijin terkenal sebagai jago pedang nomor satu di dunia, tapi ada orang yang berani mencari perkara padanya, nyali orang itu sungguh terlebih besar daripada hari mau, kata si Yau Hwe Esin, sembari bicara ia terus mengawasi perubahan air muka Chow Liu Hiang. Sudah tentu Chow Liu Hiang dapat merabah jalan pikiran orang, katanya dengan tertawa, jika kau mengira aku inilah penyetruan si Keh Cheng itu, kenapa tidak kau katakan terus terang saja muka si Yau Hwe Esin menjadi merah, katanya dengan tergagap. Menurut cerita orang si Keh Cheng, sedikitnya mereka mengerahkan 4 atau 50 orang, tapi si penyetruan tak dapat ditangkap, bahkan wajah dan perawakan orang ini pun tidak terlihat jelas, hanya sayut-sayut tercium bau harum yang sedap, sebab itulah ku kira, ku kira. Titik. Kau kira apa tanya Chow Liu Hiang dengan tersenyum? Selain Chow Hiang S.W.E., rasanya sukar bagiku untuk menemukan orang lain yang memiliki ginkang seting itu serta nyali sebesar itu, ujar si Yau Hwe Esin sambil menyengir. Terima kasih.